enak 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 rasanya mantap mantap wih Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman sahabatku dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia amin teman-teman sekalian selamat pagi selamat datang di Republik Bibit bersama saya Roman Purba petani dan juga penjual bibit durian dari desa Mujurlor kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Jawa Tengah pagi hari yang serah ini teman-teman sekalian izinkan saya untuk share video tentang bibit durian tentunya karena memang saya berjualan bibit durian tapi bibit ini adalah bibit-bibit durian yang sudah siap dipasarkan sudah siap dikirim untuk kemudian ditanam oleh para customer yang menginginkan bibit durian oke sebelumnya di sini saya ada bibit durian jenis bawor musangking dan juga duri hitam ya ada tiga jenis yang menjadi unggulan saat ini dan banyak digemari oleh para petani durian zaman sekarang jadi untuk masing-masing bibit itu masing-masing jenis mempunyai ciri-ciri dan karakter yang berbeda-beda untuk membedakan jenis satu dan jenis yang lainnya cukup dari daunnya saja kalau misalkan duri hitam ya dia daunnya akan seperti duri hitam musangking dan seterusnya jadi dari ketiga jenis tadi itu memiliki daun yang berbeda-beda itulah kenapa itulah kenapa menjadi penting agar supaya kita tidak ditipu ya oleh para penjual ya jadi jangan sampai teman-teman order musangking nanti dikasihnya bawor ataupun sebaliknya ya kalau duriannya sih sama-sama bagus tapi kan kalau kita mau musangking kemudian dikirim power misalnya gitu kan otomatis teman-teman bakal kecewa ya jadi mengenai perbedaan daun atau ciri-ciri daunnya itu dibedakan membedakan pohon dari daunnya itu saya sudah upload videonya di berapa bulan yang lalu ya kemudian untuk kegiatan kita hari ini kita ada mau persiapan pengiriman ke Gresik ke pelabuhan ya ini mau dikirim ke Kalimantan cuman kebetulan yang order ini dia ada punya beliau ada punya relasi atau kenalan di kapal disini nanti ini kita mau turunin di kapal dan langsung diangkut ke Kalimantan menggunakan kapal barang tersebut ini adalah bibit yang akan kita kirim dan ke Kalimantan melalui kapal ekspedisi ya ada ibu ida di samarinda ibu terima kasih bu nonton video kami terima kasih banyak bu atas orderannya ditunggu semoga bibitnya segar sampai di lokasi amin kemudian di sebelah ini sebelah sini kita ada punya bibit alpukat dengan jenis aligator miki dan juga kendil ada juga peluang teman-teman ya ini harganya 35.000 rupiah untuk seukuran ini ya ini sudah lumayan besar batangannya ini harganya 35.000 rupiah alpukat yang jenis ini yang ukuran segini ya teman-teman ya kemudian di sebelah sini kita ada punya bibit durian planter bag 1 meter up ini yang sudah planter bag 50 liter ini kemarin sudah juga dipesan sama ada pesanan masuk dari Pak Pak Salimi dari Bandung ya kemarin sudah datang kemari bersama rekan-rekan sudah kami siapkan tinggal tunggu tanggal pemberangkatan selesai kita nanti masing-masing jenis ada 40an pohon gitu ini pusangking duri hitam dan baur masing-masing 40 pohon kemudian di sini ada duri hitam dengan ketinggian 2 meter up yang akan kita kirim ke jasinga insyaallah besok hari Rabu malam Kamis jadi Rabu malam Kamis kita mau kirim ke jasinga di kebunnya salah satu customer kami yang sudah menjadi langganan kita mau kirim sebanyak 70 pohon durian OC atau duri hitam kita berpindah ke sebelah sini ini ada bibit durian power tingginya 1,52 meteran sudah sehat-sehat semua tentunya dan sudah lama di dalam planter bag ya bibit durian planter bag sekarang ini banyak menjadi pilihan buat teman-teman yang lokasinya atau kebunnya ada di luar pulau ya seperti di Kalimantan yang memang membutuhkan waktu lama dalam perjalanannya jadi sederhananya kalau bibit durian planter bag itu dia akan lebih ditahan untuk dikirim jarak jauh gitu ya teman-teman maka dari itu kita coba menyiapkan menyediakan bibit-bibit durian berbagai macam dan jenis dan ukuran ya berbagai macam jenis dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan seperti yang kita sampaikan beberapa kali bibit durian dongkelan itu kita sudah karantina terlebih dahulu tetapi memang untuk pengiriman jarak jauh yang memakan waktu bisa sampai 5 hari bahkan seminggu itu nampaknya kurang aman ya kurang aman untuk untuk dilakukan pengiriman jarak jauh kalau dongkelan seperti ini makanya kita kalau kiriman agaknya beresiko gitu ya berjalannya sampai 5 hari sampai 1 minggu kita sarankan untuk membeli ataupun berbelanja bibit durian yang planter bag karena itu akan lebih aman dan lebih kondusif ya itu teman-teman ini ada bibit durian mosangking dengan ketinggian 1,5 sampai dengan 2 meteran yang akan kita kirim menuju Lubuk Linggau ya ini kemudian ada pesanannya Mas Ari di Rokan Hulu ya Mas ini pesanannya beliau nih Mas Ari ya Rokan Hulu Pasir Pangarayan semakin hari sudah semakin sehat aja kita begitu mempesona ya mempesona si kambret ada sahabat kita sedang bersendagurau bersama pohon-pohon durian ya bibit durian yang di dalam planter bag yang sudah siap untuk dikirim ada bower duri hitam dan juga mosangking ya untuk saat ini kita memang sedang lebih banyak powernya karena stok power di tempat kami itu lumayan lumayan banyak ya ada berbagai macam ukuran tentunya oh iya buat teman-teman sekalian untuk ukuran ini ini yang 1,5 1,5 meter kita harga 250 ribu rupiah ya 250 ribu rupiah sudah dalam planter bag kalau yang masih dongkelan biasa kita jual 200 ribuan kita jual 200 ribuan yang masih dongkelan biasa seperti ini ya bibitnya juga sehat-sehat teman-teman ya rantingnya sudah ke segala arah nih tuh sudah ke segala arah kalau mau yang jumbo juga ada kita sediakan bibit durian jumbo sedang kita karantina juga ini ini ya ini yang 2 meteran power bonsai kita mau lihat bibit durian jumbo kita yang sudah kita dongkel beberapa hari dan Alhamdulillah tidak ada stres semuanya masih sehat-sehat dan ini terjadi karena memang bibitnya tuh gak ada hampir ya hampir gak ada akar tunggangnya kecil sekali kita coba berpindah ke sana nah ini ya teman-teman ya kita sudah sampai di tempat bibit durian jumbo lepasnya di belakang rumah dari jalannya agak lumayan nah ini bibit yang tingginya 3 meteran 3 meter up bahkan ya nah ini ya ini teman-teman bibitnya jenis musangking ada juga duri hitam dan power tentunya ini musangkingnya tingginya 3 meter up tuh sampai ke atas sana ya tingginya 3 meter up jenis musangking kaki 3 ya seperti ini ya ini yang sudah beberapa hari tidak terlihat belum terlihat layu nah saya kira ini sekitar 5 harian ya sekitar 5 harian ini sudah sudah kelihatan sehat-sehat seperti ini dan mudah-mudahan sampai di waktu pengiriman nanti gak ada masalah tuh ini patangannya juga jumbo seperti ini ya buat teman-teman yang menginginkan bibit durian silahkan langsung saja dihubungi nomor kami yang sudah kami cantumkan di kolom deskripsi atau mau datang langsung juga boleh lokasi kami ada di desa Mujur Lor Samatan Keroya Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah untuk info mengenai harga bibit penawaran dan juga sharing-sharing ya cerita-cerita tentang pohon durian langsung di Capri saja terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan ikuti terus video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh majulah terus dunia perdurianan Indonesia mantap selamat menikmati